Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bronyong-bronyong kali ini ada trouble lagi karena kemarin idl up AC ya terakhir idl up AC sensornya tidak ada arus 12 volt sekarang sudah solving Alhamdulillah terus idl up sudah jalan dengan normal ya terus kali ini eh masalahnya itu ketika eh stasioner ketika mesin on stasioner tapi AC off AC off posisi gigi kita masukkan ke D atau R ya itu RPM ngedrop ngedropnya parah untuk pokoknya dia ngedrop sampai mesin ini bergetar mesin bergetar sampai jauh ya waktu itu dia ngedropnya sampai di Hai ah ini kan saya setel di 700 700an lainnya setelnya saya setel di angka 700an RPM nya nah ini ketika a posisi apa transmisi saya masukkan ke R atau ke D itu RPM yang tadinya na 750 sampai 800 ini dia ngedrop sampai di bawah ini ya di bawah strip ini pokoknya di bawah strip ini tepatnya berapa mungkin sekitar RPM nya di angka 500 50 600 mungkin ya jadinya mesin itu bergetar sekali tapi kalau ketika di AC kita on AC kita on dia normal dia normal dia ngedrop tapi enggak banyak ngedropnya ya karena AC di on oke nah untuk eh problem problem itu ya kita setel lot solarnya jadi Hai ini ya Brojong Hai lot solar nah ini lot solar ini ini ya Hai ini ya baut lot solar tuh yang ini nih nih yang ini ya dia nggak mau ini nah ini dia nih ini yang saya tunjukin ini ini kuncinya aku pakai kunci 13 kunci itu dia pakai kunci 13 dan di depan sini ini itu pakai obeng minus ya ini kita kendori dulu Hai yang ini kita kendori dulu baut 13 nya itu baut penguncinya ya ya ini yang 13 ini kita kendori dulu ke arah kiri kita kendori ke arah kiri kemudian eh ininya baut lot solar nya ini kita kurangi nah ketika dikurangi itu RPM kan otomatis turun ketika dikurangi RPM otomatis turun Hai nanti saya ini ya saya sertakan di gambar ya baut lot solar yang mana saya saya sertakan di biar jelas ah itu kita pakai kunci 13 ini ya ini kunci 13 13 ring Hai ya cuma ini saya potong sini saya potong memang ini khusus untuk saya setel setel lot solar sendiri ya jadi lebih enak nah setelah dikendorkan kita kita kedorkan ke arah kiri Oh kemudian baut lot solar solarnya itu kita kita kedorkan juga ke arah kiri ke arah kiri yang putar lawanan arah jerum jam ya jadi kita menghadap kita menghadap kesana menghadap ke bos pom kita putar ke arah kiri sana ya ke sini ya ke arah kiri ke arah kiri itu RPM nanti dia akan turun ya otomatis RPM akan turun Nah untuk mengatasi RPM turun itu kita oh ya untuk untuk mengurangi nya pakai ini ya pakai obeng minus tapi yang agak panjang saya masukkan dari sini saya masukkan dari sini setel di sini ya kelihatan ya nah ini nah kelihatan nah nih ya Hai mana tadi nah ini sudah ini kita kendorkan ke arah kiri ya kendorkan ke arah kiri sampai RPM dia turun otomatis di RPM dia turun nah RPM dia turun kemudian kita setel ini setel ini ya kan ada dua dua baut ini ada dua setelan setelan terlihat nah ini ya dua setelan ini ya ini setelan yang sebelah kanan jalan sebelah kiri setelan sebelah kanan ini untuk stasioner setelan stasioner tapi posisi AC off AC off itu setel pakai ini ya setel stasionernya pakai ini kalau untuk idl up AC nya kita setelnya di sini jadi ketika AC on stasionernya kita setel pakai ini ya kita setel pakai ini ini biasa kalau kalau ini kita biasa pakai kunci pakai kunci 10 T10 ya kalau untuk menjangkau itu pakai kunci T10 ini T10 T10 biasa itu yang bawah sana kancingannya itu kita geser ke sebelah kiri nanti baru ini kita setel ya untuk penyetelan ini pokoknya yang saat kanan atau ke searah dan jarum jam itu dia membesarkan ya meninggikan RPM kalau berlawanan arah jarum jam atau ke kiri ke arah kiri putar ke ke arah kiri itu eh menurunkan RPM begitu jadi ini ini yang di setel karena karena ini lot solar ini ya lot solar ini setelah dikendorkan ya ini let solar ini lot solar ini setelah dikendorkan dia otomatis terus RPM nya turun sehingga kita bantu di setelan yang ini ya setelan yang ini kita putar ke kanan Hai tapi dikendorkan dulu ininya bautnya dikendorkan dulu murnya dikendorkan dulu baru bautnya kita putar ke kanan sampai di angka 750 atau 800 lah begitulah ya atau di angka 700 barang terserah pokoknya se-se-se-enaknya bronyong-bronyong lah semasuknya bronyong-bronyong mau di setel berapa yang penting dikiranya ketika stasioner dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah mesin tidak terlalu bergetar ya Nah begitu terus dicoba lagi dicoba lagi posisi mesin on ya tadi ya tadi itu posisi mesin on dicoba lagi eh sampai dicoba lagi dengan ini ya dicoba lagi sampai posisi RPM nya ini ketika dia masuk D atau R itu dia nggak ngedrop terlalu banyak gitu ya nggak ngedrop terlalu banyak sehingga eh nggak ini apa namanya nggak bergetar mesin itu nggak bergetar Oke bronyong ini kita coba nyalakan ya kita coba nyalakan apakah eh dia dia masih 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 ngedrop atau tidak ya ini ya Oke ini RPM saya setel di sini ya nanti kita coba kemasukan kita injak rem ya rem kita injak kita masukkan ke D kita masukkan ke D dia ini enggak dia turun apa enggak ya Nia di posisi n ya di indikatornya dn ya kita kasih masuk ke D nanti dia ngedropnya terlalu terlalu banyak atau tidak ya oke kita masukkan ke D nah dia masih ngedrop ya kan masih ngedrop tapi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak dia masih ngedrop tapi tidak terlalu banyak ini karena mesin juga belum panas ya belum terlalu panas ya kalau mesin sudah panas dia ngedropnya nggak banyak ini saya masukkan ke R kita masukkan ke D kita masukkan ke D nah dia ngedrop tapi tidak terlalu banyak ya ya kita masukkan ke D nah dia ngedrop tapi tidak terlalu banyak ya ya nanti kita setel lagi ya kelihatan ya kita kasih ke R coba nah dia ngedrop ya ngedrop oke seperti itu nanti kita coba setel lagi itu distel terus pokoknya lot solar kita kurangi lot solar kita kurangi kalau RPM nya sudah semakin drop semakin turun kita besarkan di eh stasioner idel up ya kita besarkan di ini ini ininya kita tambah lot solar kita kurangi jadi kita tambah cari sampai di posisi yang posisi yang tidak terlalu ngedrop ya ini coba kita setel kita kurangi lagi lot solar ya 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 kita kurangi lagi kita kurangi setengah ya kita kurangi setengah Ini Kita naikan Kita pukar ke kanan Kita pukar ke kanan Oke naik Gila Segitu ya Segitu dulu Masih segini nih Kita tes lagi Tadi load solar sudah kita kurangi ya Ini RPM sudah segini lagi Kita coba kasih masuk ke D atau R Masih ngedrop banyak atau tidak Ya Ngedrop sedikit ya Ngedrop sedikit ya Nanti kita tinggikan lagi RPM nya RPM nya kita tinggikan lagi Pokoknya itu dicari Sampai posisinya Posisi yang ideal Yang ngedrop nya tidak terlalu banyak Ya Saya setel dulu Nanti hasilnya Saya tunjukkan oke Beranjang Sudah kita setel Ya Sudah kita setel Ini Posisi agak Apa namanya Masih off ya Posisi AC off Saya setel segitu Ya Ini kita Masukkan ke D Coba ya Posisi AC off ya Oke Dia turun Turun tapi Tidak terlalu banyak ya Kita netralkan lagi Ya Ini posisi AC off Posisi AC off Kalau posisi AC on Kita naik berarti ya Ini posisi AC off ya Nanti kita naikkan Posisi AC on Ini 1 AC on 1, 2, 3 Terlihat ya RPM naik AC on RPM naik ya Kita off RPM turun On lagi RPM naik Naik perlahan ya Kita Masukkan ke D Oke Ada drop Tapi tidak terlalu banyak ya Oke Netral Kita kasih ke Apa nih Ke D lagi Ya Oke ya Ada drop Tapi tidak terlalu banyak Siap Ini posisi Kipas menyala juga Posisi Kipas menyala Kipas Van 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 Radiator Kipas radiator Posisi menyala Ya Oke Begitu ya Ini tinggal kita coba jalan nanti Atau kapan nanti entah ya Kita coba jalan Kita coba Ditanjakan Apakah dia kuat atau tidak Karena berhubung tadi Load solarnya kita kurangin ya Kita putar ke kiri kan Ya Jadi Nanti tinggal kita lihat Apakah Si Gajah ini Dia masih kuat Ditanjakan atau tidak Karena kalau Masih Dia sudah gak kuat Ditanjakan Berarti otomatis Load solar harus kita tambah lagi Gitu ya Load solar harus kita tambah lagi Begitu Nanti dites aja Kalau Bronyong Mau Mencoba Silahkan dites aja Mana komposisi yang paling pas Yang jelas Dari Tiga posisi tadi itu Ya Dari Pertama Load solar Load solar dikurangin Terus setelan Stasioner AC on Dan stasioner AC off Itu di setel saja Sambil dilihat Mana Yang Dropnya paling rendah Setelah dropnya paling rendah Dikancing lagi semuanya Ya Jangan lupa di kunci lagi semuanya Kayak Ini posisi agak hujan ya Sedar Baut 13 nya tadi Jangan lupa Ya Ini Ya Baut lot solarnya Jangan lupa dikencangkan Terus Penguncinya ya Baut baut penguncinya itu Derat berat penguncinya itu Jangan lupa dikencangkan lagi Karena ini hujan Ya Ya Jangan lupa dikencangkan lagi Supaya setelannya tidak berubah Ya Dicari Pokoknya yang terbaik Dirasa-rasa Silahkan Bagaimana Nanti kemungkinan Setelah merubah itu Kemungkinan nanti Gak tau ya Rubah Rubah Setelan Setelan TPS lagi atau tidak Tapi kita coba aja nanti Ya Yang jelas untuk Mengatasi RPM drop Ketika Gigi perseneling kita masukkan ke D Atau ke R Itu caranya seperti itu Semoga bermanfaat Silahkan dipraktekan Bagi yang membutuhkan Ya Sekian video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih